Intro Hai everyone, welcome to The Filomet, aku Etun Wijaya Dan aku Aufar Satria, kami berdua adalah konsultan strategi nih Yang suka ngomongin macem-macem hal Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik Dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan Dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama Tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang Sangat berbeda, oleh karena itu kami bakal membawa Berbagai perspektif dari kita masing-masing Saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut Bila kalian punya topik yang mau kita diskusiin juga Langsung aja menghubi kami di instagram at filomet.id Thank you guys, cheers Hi guys, welcome to Filomet Hari ini kita ada topik menarik nih Kalau kalian baca berita Baru-baru ini SpaceX, perusahaan punya Elon Musk Terbangin astronot ke International Space Station Kenapa ini menarik? Ini menarik karena Satu SpaceX ini private company Jadi dia itu punya Elon Musk Dan yang kedua yang menarik itu SpaceX ini perusahaan for profit Jadinya perbedaannya kalau dulu kan Kebanyakan astronot itu terbang luar angkasa Itu NASA akan terbangin Tapi karena SpaceX ini perusahaan for profit Berarti Kedepannya mungkin Perjalanan luar angkasa ini bakal Lebih banyak nih perusahaan yang bakal involve Jadi dalam podcast ini kita mau diskusi beberapa hal nih Satu, itu sejarahnya Space Exploration Dua, kedepannya Apakah bakal lebih banyak perusahaan for profit Yang bakal masuk ke Space Exploration Dan ketiga, bagaimana Indonesia bisa memberikan kontribusi Kedalam Space Exploration Jadi ya kita mulai dari yang pertama dulu ya Sejarah dari Space Exploration Aku bisa kasih sedikit sejarah Far Untuk sejarah Space Exploration ini Oke, ini menarik banget nih topiknya Dari dulu lah, dari kecil Memang kita kalau ngeliat astronot Atau ngeliat Space Exploration itu kan keren gitu kan Karena memang itu suatu hal yang exciting Dan apa namanya Memang dari dulu memang itu exciting Karena memang eksplorasi hal-hal yang baru itu Humankind dari dulu memang ngelakuin gitu kan Dari mulai dulu Christopher Columbus Nemun Amerika, segala macem Dan memang Exploration ini salah satu topik yang menyangkut di manusia gitu Manusia selalu mau explore something new gitu kan Makanya terutama Space Dari dulu manusia ngeliat ke luar angkasa Ngeliat bintang gitu kan Oh itu apa sih sebenarnya kita pengen tau gitu Terus ditemukan teleskop, ditemukan apa Oh ternyata itu planet gitu Ternyata itu ada sesuatu yang bisa dicapai Jadi gimana sih untuk mencapai itu Jadi gitu Win, awalnya Tapi kalau ngeliat ini Win Ngeliat perjalanan Kita ngomong history kan ya Ngeliat perjalanan dari Space Exploration itu menarik banget Karena kenapa? Karena Space Exploration itu Lu bayangin Itu baru dicanangkan Baru ada roket gitu ya Kebayang roket tuh baru 1920-an Jadi lu bayangin Itu baru 100 tahun yang lalu Tapi kita udah panjang banget perjalanannya Semenjak itu Jadi dengan 100 tahun itu tuh Kita udah bisa mencapai bulan Dan lain-lain gitu Menarik banget ya Memang 100 tahunnya cepet banget gitu rasanya Kalau 1920 kan manusia ke bulan itu 1965 ya Berarti cuma 50 tahun ya Manusia landing di bulan Si Apollo 11 itu Neil Armstrong Kalau gak salah Eh ya Neil Armstrong Itu di 1969 1969 Jadi cuma sekitar 50 tahun ya Dari roket pertama sampai Manusia bisa mendarat di bulan Betul Lu bayangin cuma 40 tahun Gila gak sih? Maksud gue Itu bener-bener Apa namanya Nah Ini menarik lagi nih Tapi Kenapa bisa cepet itu? Kalau lu lihat Pada saat itu ada Cold War Ya kan? Ada Perang Dingin Dimana Amerika Dengan Uni Soviet Ya Kanan dan giri lah E-Komunism Versus You know Demokrasi Liberalism Dan itu bener-bener Personal banget Ke orang-orang itu Pada saat itu Mereka berlomba kan Siapa yang lebih Supermesi Siapa yang lebih Bagus gitu kan Negaranya Maka itu Berlomba-lomba lah Mereka Dan itu menentukan Siapa yang Bisa istilahnya Quote on quote Jadi nomor satu lah Yang mengontrol dunia Gitu kan Makanya Mereka put fun Banyak banget Ke NASA Pada waktu itu Supaya nge-push nih Program-program Special Exploration Karena memang ada Agenda politikal ya Dan itu yang menyebabkan Pesat banget gitu Kalau lu lihat film-film Special Exploration Pada saat itu Itu bener-bener Pressure-nya gede banget Ke profesor-profesor Ke apa Itu udah bener-bener kayak Mereka kerja Rodi gitu Kalau Waktu itu Tapi siapa yang menang ya Farwad itu Kan Amerika Mendarat di bulan Tahun 1969 Kalau gak salah Rusia itu Eh Uni Soviet itu Keluar angkasa duluan ya Iya Jadi Pertama yang keluar angkasa Itu Rusia Cewek pertama Di luar angkasa Itu Rusia Terus Anjing pertama Di luar angkasa Itu Rusia Dan Pada saat itu Ini pressure-nya gede banget Untuk USA Jadi Mereka bilang Aduh gimana nih Kita udah kalah banyak Space pertama Ke USSR Ini USSR Semua USSR Kita mau apa nih menang Makanya waktu itu Long shot banget tuh Si Kennedy kan Nampai ngomong kan Kayak We will go to the moon Not because it's easy Because it's hard Jadi kayak Dia bahkan Nampai bener-bener Nge-politicize Semua ini Dan Ya akhirnya Akhirnya Yang landing duluan di moon Itu si USA Dan yang menarik Ada satu ini Sorry after big decade Ada satu Apa namanya Series Di Apple TV Yang Ini Jadi seakan-akan tuh Apa yang akan terjadi Kalau Rusia Yang landing di moon Pertama pada saat itu Itu menarik Oh iya Aku sempat Aku sempat nonton tuh Jadi ya Kalau gak salah Mereka jadi rebutan ya Mau ke Jadi ya Karena Uni Sovietnya Menang Terus Amerika Jadi buru-buru Mau terbang ke Bulan juga kan Kalau salah Belumnya kayak gitu Bulan juga Terus Cewek Cewek ke bulan Jadi kayak Langsung cari-cari Ini lain lah Lomba lain gitu Cari lomba lain Terus kayak ke Mars Jadi Mungkin waktu itu Ini di story-nya Kayak Kalau misalnya USA gak menang Waktu itu USA bakal tetep Nge-push Space Exploration Sampai detik ini gitu Itu-itu Cuman balik lagi Ke history ya Itu history-nya itu Dan Space Exploration Ya pada saat itu Kan udah menang kan Si USA udah Ya istilahnya udah menang Quote-unquote menang Nah ketika menang Mereka udah gak mikir lagi Perlunya Perlombaan ini Jadi mereka kayak Ah gue udah menang Ya udahlah Gue tarik balik Si fundingnya Mending gue fokus ke yang lain Dan pada saat itu Cold War juga udah mulai meredak Kalau gak salah USSR udah pecah Jadi Udah mulai inilah Memble lah Program-program ekspor Sampai Satu titik Dimana Tahun 1978 Ada yang namanya itu Space Shuttle Challenger Jadi Space Shuttle Challenger ini Meledak Jadi ada Ada tujuh Crew member Yang meledak Itu bener-bener parah Percelakaannya Yang menyebabkan Kayak trauma lah Trauma Jadi mereka jadi Takut nih Buat-buat Human Human ini lagi Human Space Exploration lagi Makanya semenjak itu Jarang lah Program-program Bahkan yang lebih Parahnya lagi Yang kalau kita Menyadari gitu ya Lu bayangin 1969 kita udah bisa kebulan Itu terakhir loh Maksudnya Kita udah Kita udah gak pernah lagi Kebulan Bahkan menurut Beberapa orang Kita tuh udah gak bisa lagi Kebulan Karena kita udah lupa Kuat-kuat lupa Cara kebulan Jadi kita mundur nih Sekarang nih sebenernya Sebelum ada Billioners ini Gitu Habis Habis sejak 1969 Kita udah gak pernah Kebulan lagi Jadinya Ada beberapa kali Cuman setelah yang Space Challenger Meledak itu Itu udah gak pernah lagi Ben Bahkan minimal banget Orang kayak udah takut Trauma Kebulan Trauma lah Keluar angkasa Jadi dikit banget Dan itu strik banget Gitu Tadi Kamu sempet mention Poin menarik banget sih Kalau Roket kan ditemuin itu 1920 Terus 50 tahun selanjutnya Kita Bisa mener Di bulan Terus kalau kita hitung itu kan Sekarang udah 50 tahun lagi nih Dan Setiap 50 tahun lagi Itu kita belum kembali kebulan lagi Tadi kamu sempet mention juga Tentang Oh mungkin karena Fundingnya dikat Sama mungkin Cold War udah meredah Menurut kamu ada Alasan lain gak sih Kenapa kita Udah Mungkin Satu Kita gak pra kebulan lagi Sejak Udah lama gitu Menarik tuh Untuk dibahas Menurut gue Salah satunya juga Mungkin Posisi USA kali ya Karena kan kalau lu liat Space exploration is hard Ya kan Satu Kedua It's expensive gitu Jadi not all countries Can Can Buy Or can Can spend the money On this gitu Dan Yang mungkin bisa kan Cuman yang supremacy doang kan Negara-negara maju aja kan Yang gede-gede kan USA USSR Dulu kan Terus mungkin yang European countries Atau apapun Dan mereka itu Pada saat Selesai space war Kayaknya tuh Menyadari kayak Oh Kayaknya gue bisa menang Di hal lain Gue harus Ngelakuin hal lain nih Jadi kayak Political shift In kepentingan gitu Itu terjadi sih Pada tahun 1970 Kalau gak salah 1970 itu Masa-masanya Setahu gue ya Itu masa-masa US Udah mulai Menyebarkan Ini lah Apa namanya Liberalism Sama Apa namanya Demokratis Demokratism Ke negara-negara lain Termasuk Indonesia Kalau gak salah Waktu itu Soekarno juga pernah Ini kan Pernah Conflicted Antara Komunis sama ini Pokoknya menurut gue itu Inilah Geopolitical lah Yang salah satu Yang ini juga Jadi politik ya Itu Politik yang membawa kita ke bulan Tapi politik juga Yang membuat kita Gak kembali ke bulan lagi Betul Kayak gitu sih Hipotesa gue ya Tapi Menarik juga sih Soalnya Kalau kita ngomongin Space travel Pasti kita Kepikirannya Itu negara kan ya Kayak Amerika Rusia Uni Soviet Eropa Mungkin ada negara-negara Besar lainnya Tapi kalau baru-baru ini kan Yang banyak Mas berita itu Sebenarnya perusahaan kan ya Betul Yang didanai oleh Orang-orang kaya di dunia Misalnya contohnya Jeff Bezos itu punya Blue Origin Elon Musk itu punya SpaceX Ada lagi sih itu kan Si Virgin Galactic Iya Dia punya Virgin Galactic Itu menarik banget ya Far Sekarang banyak orang kaya Itu membuat Mereka punya perusahaan Perusahaan Antariksa sendiri Menurut kamu tuh Apakah itu sebenarnya Cuma gengsi doang Atau Beneran ada For profitnya ya Menarik nih Jadi kita udah ngomongin Sekarang lah ya Ngomongin now Ngomongin future Gimana gitu Menurut gue Personally ya Kalau gue punya Unlimited resources ini Mungkin Ya ini Discussion terpisah Cuman kalau misalnya gue ditanya nih Gue punya unlimited resources Gue mau ngapain Salah satu jawaban yang Bakal gue kasih adalah Gue pengen invest In space exploration sih Karena menurut gue It's very critical Dan Ya Apa ya It's 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 the future Of a human kind Karena kalau enggak Ya ada kemungkinan kita Extinct Ada kemungkinan hal lain Banyak lah Ininya lah Apa namanya Hal-hal yang buruk Yang mesti terjadi Kalau kita gak explore gitu Dan Dan kayaknya Biliner-biliner ini Sudah mulai menyadari Hal itu ya Terutama si Elon Musk sama Jeff Bezos gitu Kalau lu liat Dia kan dua-duanya Berasal dari Industri yang sama ya Tech ya Dan Tech itu kan related banget Sama space exploration Sebenernya kan Tech dulu juga Terbentuk lah Ter-establish Karena banyak Research-research NASA kan Kayak komputer itu kan Salah satunya Didorong karena Space exploration Jadi ini mulai Kayak balik lagi lah Jadi Dari space exploration ke tech Dari tech ke space exploration lagi gitu Jadi si biliner-biliner ini Udah mulai menyadari Dan Kayaknya biliner-biliner ini Juga kebetulan Mereka ini Inilah Kayak Kalau gak salah ya Gue sering Gue baca di biografi Elon Musk Dan juga Jeff Bezos Mereka tuh Dia suka science fiction banget Jadi kayak Ter-inspirasi gitu Dengan science fiction Jadi Ya memang Memang Apa ya Ya memang inilah Ketertarikan mereka gitu Tapi kalau lu liat Tadi pertanyaan lu kan Profit atau enggak gitu kan Iya Menurut gue sih Profit Definisi profit itu Long term lah ya Mungkin kita bisa Dikusi lagi nih Abis ini Cuma menurut gue ya Science fiction Yang gunanya tiga Kalau kita baketin Pertama menurut gue Space exploration tuh Bisa digunakan Untuk Survival lah Tapi itu long shot banget kan Jadi Lu dengan Set up a company Lu punya cara Untuk survival Lu Apa namanya Bisa bikin koloni Di luar sana Itu sebuah produk kan Kedepannya kan Tapi itu long shot banget Jadi salah satu Tujuan specialization Travel tuh untuk survival lah Dan survival ini Bisa diprodukin lah Bisa dibisnis modelin gitu Yang kedua Menarik Yang kedua menurut gue Adalah Space exploration Sebagai Research professors Research professors Adalah lu bisa Misalkan Memotret Bumi Dari luar angkasa Sehingga data-data Yang lu dapet itu Berguna untuk Misalkan teknologi yang lain Teknologi apa gitu Misalkan Lu motret Bumi Untuk memprove Global warming Itu kan Research process kan Mungkin ada Perusahaan-perusahaan Yang bisa bayar tuh Research-research Di situ Jadi Bisa itu juga Karena kan data-data Yang kita dapet dari luar kan Datanya valuable banget kan Itu yang kedua tuh Data mining lah Data mining ya Kedua lah ya Yang ketiga Menurut gue Itu adalah Pushing the boundary Of technology Jadi Lebih ke Misalkan Masang satelit Di luar sana Jadi misalkan Si SpaceX kan sering banget tuh Masang-masang satelit Dan satelit ini kan Banyak gunanya nih Contohnya adalah Untuk misalkan Memberi akses Wifi Atau internet Ke seluruh dunia Kan Internet kan Biasanya lewat Cable kan Di bawah laut Tapi kalau negara-negara Yang gak ada cable Ya gimana Nah itu kan bisa lewat Satelit kan Satelit bisa ngirimin Wifi Misalnya ini Ini ke bawah gitu Internet ke bawah Dan mungkin banyak orang Yang interested In that venture Jadi bisa bayar juga Jadi Lebih ke Apa ya Mempush boundary Of technology Sehingga Ada orang-orang Yang bisa Bisa pakai Teknologi tersebut Dan juga Yang terakhir juga menarik nih Adalah Mining Sumber daya Di luar Itu ini kayaknya Lagi trend juga nih Jadi kayak misalkan Ada yang Mining Space mining Jadi Cari asteroid Yang kira-kira ada Rear Elementnya Landing Ambil Apa namanya Ambil Mineral atau apapun itu Balikin ke bumi Itu kan juga Jadi resources kan Jadi banyak lah Sebenernya menurut gue Ini for profit Opportunity-nya banyak Tapi tadi Empat bucket tadi kali ya Mungkin ya Tiga atau empat bucket tadi Yang gue sebutin Tapi itu berarti Masih longshot banget kali ya Menurut gue Longshot di satu Satu kan Survival itu longshot ya Sama Empat kali ya Space mining ya Apa Resource mining Karena bawa pulangnya susah Jadi masih agak longshot Tapi yang kedua Yang ketiga menurut gue Gak longshot loh Karena majority Of space exploration customer Adalah Satelit gitu kan Orang yang mau Yang mau naruh satelit Atau orang yang research ya Which is government Atau Research companies gitu kan Iya Sama Mungkin Salah satu Business modelnya juga Itu space tourism kali ya Ada orang yang mau Kalau gak salah Aku pernah baca Tentang ada Japanese Billionaire Yang beli tiket Untuk Kalau gak salah Virgin Atlantic Eh Virgin Galactic deh Untuk terbang Keluar angkasa Tapi sayangnya Dia kena skandal Dan dia gak jadi terbang Kalau Misalnya kamu punya Uang Kamu bakal Beli tiket gak Ke luar Angkasa Menarik tuh Ya Pengen sih Maksud gue tergantung Dengan harganya kan Nah itu balik lagi kan Kayak It's a rich Rich Ini lah This person's toys Jadi Kayak Siapa mau bayar Ya mahal Kalau gak salah Mungkin itu Kayak Inilah Tambahan lah Revenue stream tambahan Tanya menurut gue itu Bukan gak bisa jadiin Primary sih Tapi yang menarik Yang menarik Sebenernya kan Kalau lu lihat sekarang Kenapa sih Banyak yang masuk Billionaire Salah satu juga Kaya-kaya costnya kan Beturun kan Bukan costnya turun lah Karena kan Space itu identik Dengan mahal Tapi itu kan Karena Space government Yang menjaga Kayak Ini kan Yang Researchnya kurang Di sana Dan Mungkin dia Safety factornya Tinggi banget Tapi kalau Liberalisasi Kalau company-company Kan bisa Dimurasin tuh Kayak Elon Musk Dia kalau gak salah Procure langsung ke Rusia Procure langsung ke ini Jadi metode-metode Procurement yang tadinya Gak bisa digunakan oleh NASA Bisa digunakan oleh Billionaire Jadinya Billionaire ini Bisa Mengediakan jasa dengan Hal yang murah Dengan Yang murah Kalau gak salah Berapa ratus kali lipat Lebih murah Kalau SpaceX terbangin Dibanding NASA Makanya kan NASA Outsource juga kan Ke SpaceX Kayak sarang Gitu Iya Soalnya kalau Kemarin kan mereka terbangin Astronot Itu berarti si NASA nya bayar SpaceX ya Betul Dan mungkin bayarnya Itu jauh lebih murah Daripada mereka terbangin Mereka punya rocket sendiri Betul Oke Mungkin aku juga Mau brought up nih Tadi kan kita udah Seperti discuss juga Waktu kita kecil itu Banyak orang yang Mau jadi Misalnya mau jadi Astronot Aku juga inget nih Waktu masih kecil Waktu aku ditanya Mau jadi apa Aku mau jadi Pilot pesawat Antariksa Tapi Kayaknya Kalau kita sebagai Orang Indo Kayaknya belum ada Orang Indonesia yang pernah Keluar angkasa ya Jadi dulu ada ceritanya Jadi tuh dulu ada Dua researcher Bukan ada Gak ada Jawabannya Cuma misalnya dulu ada Wacana Jadi Ada dua orang Researcher dari Kalau salah tuh Dari ITB Yang gimana gitu kan Mau nge-research Tentang plants I guess Gue lupa Itu udah bener-bener Ditrain Udah bener-bener Ngikutin trainingnya Udah bener-bener Ke Amerika Ke space station Segala macem Tiba-tiba Space shuttle Challenger itu Yang terjadi Disaster itu Yang meledak itu Jadi di-cancel Semua Yang subsequentnya Termasuk sih Orang Indonesia ini Dua orang Indonesia ini Satu cewek Satu cowok Itu yang Jadi gara-gara Accident itu Gara-gara kecelakaan Jadi mereka gak jadi Mereka gak jadi terbang juga Iya Di-cancel programnya Kan itu bad rap kan Untuk Amerika Sayang ya Menurut gue sih Harusnya kita Bisa berkontribusi lah ya Untuk ini gitu kan Soalnya kalau misalnya Dipikir-pikir kan Kalau kita Negara populasi Keempat terbesar Di dunia Yang pertama Cina udah Ada Space programnya sendiri India udah punya Amerika udah punya Malah udah Pernah kebulan Kalau Indonesia Sayang ya Belum ada ya Orang Indonesia Yang pernah ke Luar angkasa Belum Makanya nih Kita harus Push forward Tapi menurut kamu Nih Menurut kamu nih Kalau misalnya Balik nih Kalau di tahun ini Aku masih ya Anak SD nih Kalau misalnya Aku mau jadi Pilot pesawat Antara kisah Menurut kamu itu Masuk akal gak sih Kayak Kalau kita nunggu Kayak 10-20 tahun lagi Untuk kita sebagai orang Indonesia Hmm Pertanyaan menarik Menurut gue Gini Menurut gue itu ada Pre-requisite lah Jadi kayak Menurut gue orang Indonesia itu Kan definisi dua Antara government of Indonesia Atau Orang kaya aja gitu kan Orang kaya atau orang yang punya perusahaan Invest di space exploration gitu Menurut gue Most likely itu yang kedua sih Karena kalau kita balik ngomong ke yang Why Kenapa Ada negara yang mau invest ke space exploration Karena satu political Which is Indonesia gak ada gunanya Ngapain lu Invest ke space exploration gitu kan Exploration agency kita aja Space exploration Agency kita aja Itu Dari segi teknologi Memang masih gauh gitu kan Yang kedua Ya Ngapain gitu kan Indonesia masih banyak Problem lain Apalagi sekarang Covid segala macam Maksudnya masih Masih banyak ini lah Masih banyak PR lain Jadi menurut gue Kalau government udah Mungkin kita udah ketinggalan gitu Tapi Kalau misalkan ada si Orang kaya Atau investor Atau ada company gitu kan Setting up Indonesia And then Dia mau Apa namanya Set up space exploration Dan Mengutamakan orang-orang Indonesia Menurut gue itu Itu lebih mungkin Jadi Wait for hints lah Kalau ada pemain-pemain Yang bener-bener mau shift ke sini gitu Tapi Sayangnya juga Gue gak ngeliat Kalau dari persegi pandang gue ya Gue gak ngeliat ada Rambu-rambu mau kesitu gitu Orang-orang Indonesia Jadi ya mungkin Maksud Maksud kamu itu Sebagai orang itu Apakah orang yang jadi investor Dia buka space X sendiri Atau dia beli tiket Untuk luar angkasa Enggak Set up space Space ini sendiri ya Tapi kan itu bisa macam-macam kan Ini mungkin Maksudnya ini ya Bukan topik ya Mungkin ini ngomongin kayak Potensial Apa yang bisa kita lakukan gitu kan Sebagai orang Misalnya kita Misalnya kita orang yang punya Disforces gitu Menurut gue kita bisa Ya Set up JV lah Atau kerjasama kan Dengan Dengan company-company di luar Untuk set up Space Station di Indonesia gitu Mungkin bisa dihitung kayak Benefits of setting up Space Station di Indonesia Mungkin gravitational Pool yang gak terlalu Gak terlalu ini Gak terlalu tinggi Karena kita di Katolistik Dika kita di Apa namanya Di tengah-tengah bumi Atau apa Tapi pasti ada Bisa dicari lah Itu kan Dan Kita misalnya Setting up JV With SpaceX Atau misalnya Ya with apalah With siapa Set up Space Station Gitu kan Bisa aja kan In the future gitu Jadi we as investor Kita invest In the long run In space exploration Produk-produknya apa Misalkan Satelit-satelit Indo kan Ini kan Mahal Bayarnya Untuk terbangin Siapa tau Kita bisa Oh kita bisa offer services Terbangin satelit Dengan harga yang Kompetitif Indonesian made gitu kan JV dengan SpaceX Gitu misalkan Udah Kayak Indo Satelkomsel apa-apa Ini mau ngirimin satelit Pak kita Terus misalkan Ada yang mau Apa namanya Negara-negara Bisa berkompetisi Dengan negara-negara Lain untuk Menerbangkan Research-research Facility gitu Yang butuh data Kan bisa kita juga Atau mungkin Yang lebih parah lagi Yang mungkin In the long run Bisa space mining Cari asteroid Gitu kan Misalkan Atau space debris Di luar Yang kita bisa landing Terus cari Materi Bisa juga Jadi menurut gue It's a viable opportunity Gitu kan In the future Menarik-menarik Soalnya Mungkin Orang Indonesia Belum kepikiran Sampai kesana Kali ya Makanya Soalnya Balik lagi Karena memang Ini sih Mungkin golden age Of speculation Itu saat Orang tua kita Jadi orang tua kita Sebenernya Karena 1969 Itu kan Bukan zaman kita Kita gak tau lah Ada orang terbang Ke bulan itu Sehebat apa Kita gak ngerasain Jadi kita gak ada Kayak Wih keren juga nih Tapi kalau Elon Musk Mereka udah Lebih tua Jadi mereka Mungkin pas masih kecil Terinspirasi hal itu Tapi kita gak Mungkin drive-nya Lebih tinggi Mungkin ini pertanyaan Penutup kali ya Menurut kamu Kapan Manusia bisa Kembali ke bulan lagi Atau mungkin Itu satu Pertanyaan satu Pertanyaan kedua itu Kapan kita Bisa ke planet lain Ke Mars Menarik nih Menurut gue Pertama kita harus Set up base dulu Antara di bulan Atau di Mars Untuk menjelajahi Lebih jauh lagi Karena Kalau kita Lihat Ini lah ya Aeronautica Apa namanya Ilmu ini lah ya Trajectory Apa namanya Roket gitu Kita butuh Slingshot Jadi kita Kita kan Fuel kan dikit nih Satu fuel dikit Kita gak mungkin Kita banyakin fuel Dari terbang dari bumi Wah Mau ampe Jupiter ya Gak nyampe lah Abis fuel lu gitu kan Jadi kita pertama Antara kita harus Review Jadi kita harus Set up base dulu Di moon Atau di Mars Yang kedua Kita bisa memanfaatkan Gravitational Apa namanya Force Di moon Atau di Mars Untuk kita Catapult Karena disana itu Gravitationalnya itu 1 per 6 Kalau gak salah 1 per 6 lebih kecil Daripada di Di moon ya 1 per 6 lebih kecil Daripada di bumi kan Kalau gak salah Jadi itu bisa digunakan Terus as a catapult Jadi kita bisa muter Jadi ibaratnya kalau lu bayangin Ada pesawat nih Dateng Masukin ke orbitnya Bulan Masukin Sorry Masukin ke Ini Apa namanya Masuk ke Gravitational wave-nya Bulan Terus muter Muter Re-fuel gitu kan Ada Ada pesawat yang keluar Ngambil Ngambil Cair Apa namanya Fuel Di bawah Terus naik lagi Gabung lagi Terus kayak tepult Kemana gitu kan Ke arahnya Jadi mengarahkan juga Sambil mengarahkan juga Jadi Kalau balik lagi ke pertanyaan lu Kalau ngomongin Kapan I guess Kalau misalkan Kalau misalkan Private company sudah nge-push Menurut gue Soon Kayak banyak udah ngumumin Kayak SpaceX udah ngumumin Ke bulan Pada tahun XX Ke Blue Origin juga Ke bulan Pada tahun XX Jadi pertama bulan dulu deh Bulan dulu Setelah bulan Baru Mars Sekarang lebih jauh dikit Jadi ke Mars pun harus Selamat bulan gitu kan Ke Mars selamat bulan Abis itu nanti perlahan Dari Mars Mungkin Kira-kira Kalau menurut gue Mars Kayak Kalau at this trajectory Mungkin 20-30 tahun lagi Terus nanti ke Planel selanjutnya Planel selanjutnya Planel selanjutnya Ya mudah-mudahan Abis itu kita bisa jadi Spacefaring Civilization Jadi Kalau ke bulan Menurut kamu Dalam 5 tahun ke depan Masuk akal gak? Bakal terjadi gak? Kalau ke bulan 5 tahun ke depan Masuk akal Untuk nge-setup itu Nge-setup di Infrastructure Nah tapi Mungkin ya Menurut gue ya Awal-awal ya Nggak usah pike orang dulu lah Kalau untuk nge-setup Infrastructure kan Maling kirim aja dulu Robo atau apa gitu kan Setup infrastructure The orang Tapi menurut gue 5-10 tahun lagi sih Hopefully ya Kalau janji-janjinya Terpenuhi lah ini Dan Lebih atraktif Banyak bisnis model Lebih atraktif Menurut gue investor Pasti banyak kan Yang mau main Kan sebenernya kan dua kan Antara political Atau uang Menurut gue ya Bisnisnya gak win Iya Misalnya activity lah Antara What's in it for you Apakah itu power Apakah itu uang Kalau power gak ada Kan sekarang power gak ada nih Ngapain power gak ada Ya sekarang uang Ada gak sih Profit Profitability Yang bisa dapet Kalau ada Dan proven Dan bener-bener gede Menurut gue It's a matter of time doang sih Apalagi sekarang Udah lebih murah ya Untuk ke luar angkasa Dengan adanya Teknologi-teknologi baru Betul Itu teknologi baru Itu juga yang nge-push kan Makanya Ayo lo win Nanti kalau di future Lo punya uang banyak Invest nih ke space exploration Atau kebalik Far Kita kerjain space exploration Supaya duit kita banyak nih Wah mantep juga tuh Space mining ya Space mining tuh Maling tuh space mining tuh Kalau gak salah Eh ini gak belum ngomong ya Kalau gak salah ada Mungkin jangan nih Sorry tadi gue mau ngomongin Secara satu Apa namanya Client Nanti lah Space mining Iya space mining Kalau misalnya kita bisa Ini misalnya space mining Apa ya Emas gitu Emas Tiba-tiba Emas jadi banyak banget Nah demand supply juga kan Problem Iya Itu bisa Create Problem baru Kalian Apa ya Good problem to have sih Kalau bisa kita punya Resource-nya yang kebanyakan Daripada Kekurangan Iya Daripada Iya daripada kita Bahaya loh Oke Menarik banget sih Far Ngobrolannya hari ini Menarik Mungkin kamu bisa recap Far Iya menurut gue Recap Satu space exploration itu Menarik gitu ya Dan menurut gue Orang-orang perlu lebih Tahu lagi Dan Space exploration itu Berguna untuk banyak hal Yang pertama Buat research purposes Buat Our survival juga Dan mungkin buat Cari uang In the future Yang kedua Space exploration ini Historinya panjang Dan berliku-liku Ups and downs Tapi All in all Manusia butuh Sense of exploration Butuh Explore something new Jadi kita terus Nge-pish forward Si space exploration ini Dan yang ketiga adalah Indonesia spesifik Menurut kita Indonesia ini Bisa contribute Dengan private sectornya Dan Mungkin Ada innovative ways Untuk invest di sektor ini In the future Jadi Ya bisa Ada di benak kalian gitu kan Dan di benak kita juga Jadi All in all I think space exploration Is interesting Apa namanya And I think we have to Contribute to Discourse Gitu Iya Dan Semoga kita bisa Kembali ke Bulan dalam Lima tahun ke depan Dan Semoga ini bakal Membuat Orang-orang Anak muda Jadi lebih Semangat lagi Dengan space exploration Iya dong Harus nih Anak muda nih Karena Kalau enggak Iya Ya harus lah Harus semangat Ini kan soalnya For our For our mankind juga For our Human kind juga nih Mungkin kita bisa tutup Dengan quote-nya Dari Neil Armstrong Apa tuh quote-nya Itu menarik Itu keren banget Menurut gue Kayak We will go to the moon Not because it's easy Because it's hard Gila Aduh mantap Mantap Oke guys Mungkin